Muhammad Bager Galibaf sebagai Ketua Parlemen Iran menjadi sorotan karena berani mempertaruhkan nyawanya di tengah ancaman serangan Israel. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, sosok penting di pemerintahan Iran ini menjadi pilot pada pesawat yang membawa delegasi Iran dalam kunjungannya ke Lebanon. Aksi tersebut dilakukan saat Israel tengah mengincar wilayah kedaulatan Lebanon dengan dali memukul mundur kelompok Hezbollah. Dan pesannya adalah meskipun Israel telah mengancam pejabat Lebanon tentang wilayah udara yang digunakan oleh pesawat Iran, pesawat yang membawa delegasi Iran tidak akan takut kepada Israel, ditulis laporan Al-Jazeera. Hal itu membuktikan bahwa dirinya bukan orang sembarangan di Iran. Ia bahkan merupakan pilot yang handal karena bersertifikat menerbangkan pesawat berbadan besar sekelas Airbus. Adapun, dalam sebuah konferensi singkat, Muhammad Bager Galibaf menekankan bahwa Iran tidak akan meninggalkan Hezbollah. Ia pun menegaskan, Iran mendukung kelompok tersebut dan rakyat Lebanon menghadapi agresi Israel. Terima kasih telah menonton!